Itu yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Jawa Timur Mau bertanya Buya, jika suami istri soleh soleha masuk syurga Apakah syurganya sama atau beda syurganya Buya? Pastikan amalan suami atau istri pasti berbeda Terima kasih Masya Allah, sayang suami, sayang istri Mikir tidak, itu sehidup semati Mikir kalau masuk syurga nanti sama suami atau tidak Suamiku soleh banget Tapi saya kurang so Gara-gara sadar itu dia akan yusul nanti Tidak soleh, tidak sadar-sadar Suamiku soleh, tapi saya tidak soleh Kalau anda tidak soleh, suami tidak ridho, tidak bisa ketemu Tapi lihat, kalau masalah amalannya adalah amalan yang berbeda Yang tidak menjadikan sebab perpisahan Contohnya Suaminya Masya Allah, ibadannya hebat banget Tapi istrinya kurang Tapi tidak melanggar Allah Istrinya tahajudnya Masya Allah, berpuluh-puluh rukaat Suaminya itu masalah, kadang iya, kadang tahajud Kadang iya, kadang tahajud Pendemikian yang lainnya Bagaimana? Bisa ketemu nanti Bisa ketemu Sebutkan bahasa yang nanti ada Jannatu adnin Ada surga adanya Yadkhulunaha Akan masuk ke surga siapa? Suami istri nanti Suami istri Keturunannya ada Termasuk anak-anaknya Bukan saja Dan mereka yang beriman Mereka yang beriman Kemudian Anak-anaknya juga punya iman Makanya kalau punya anak itu Jangan sampai jauh dari iman Kalau kita punya kakek moyang itu Misalnya orang soleh Pangkatnya tinggi Ulama gede Pangkatnya sangat tinggi Kita sebagai keturannya Yang penting jaga iman Jangan sampai keluar dari iman Kuncinya iman Kalau masih ada keimanan itu Nanti masih bisa Bisa ketemu Al-Haqanabihin Oh digandeng Bersama-sama Bareng kita Kalau sudah Suami istri pun juga demikian Anak-anak cucu Akan dibawa oleh Allah Semuanya ke dalam Ke dalam surga Bareng-bareng Jadi itu Namanya Sehidup semati Ya bagus lah Sampai dikatakan Rabbana ya Allah Masukkan mereka ya Allah Jannati adrin Di surga Dengan siapa? Jannati adrin Di dalamnya siapa? Suami Isteri Masuk semuanya Jadi jangan ragu InsyaAllah Kuncinya satu Jangan anda Punya amalan Yang menjadikan Sebab anda Tidak di surga Kalau masalah surga Pangkatnya beda Anda akan disusulkan Misalnya Ada seorang suami Isteri yang dolim Gara-gara dengar ini Biarin saya dolim Yang penting suamiku Biar masuk surga Kan Kalau suami didolimi Kan masuk surga nanti Kan saya dibawa Masuk neraka kau Ini salah faham Kan bermasalah nanti Untuk siapa? Termasuk dari orang-orang Yang soleh Dari orang Suami Istri Dan anak Keturunan Jadi Keasalkan Orang Pasangan Tidak Melakukan Sesuatu Yang menjadikan Sebab tertolak Dari surga Maka Kalau surganya Sama-sama masuk surga Bisa dikumpulkan Tapi kalau ternyata Melakukan sesuatu Yang menjadikan dia Hanggang Dari surga Yang tidak bisa ketemu Maka dari itu Lihat Mungkin amalmu Tidak sebaik suamimu Wahai ibu yang solehah Tapi jangan Engkau punya perilaku Yang menjadikan dirimu Jauh Daripada Sang Daripada surga Apalagi Menyukutkan Allah Tidak ada iman Tapi kuji iman Diimanin Dengan keimanan Termasuk anak keturunan Iman Selagi ada keimanan Akan digabungkan oleh Allah Disambungkan nanti Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Penghormatan Penghormatan Bagi yang pangkatnya tinggi Suami pangkatnya tinggi Surganya tinggi Ya Istrinya itu solehah deh Tidak pernah ganggu deh Tapi amalnya kurang banyak Ya Tidak mengganggu Mendukung Mendukung-dukung Tapi tidak seberapa deh Tapi tidak ganggu Tapi kalau ganggu ini Na'udhu billah Setelah itu Surganya pangkatnya bawah Allah akan susulkan Allah akan susulkan Ini adalah penghormatan Termasuk dari Allah Untuk yang pangkatnya tinggi Gara-gara pangkatmu tinggi Anak dan istrimu Akan kau bawa Termasuk yang dibawahkan Sudah masuk surga Karena punya keluarga Yang pangkatnya tinggi Dia akan diangkat juga Tidak ada masalah InsyaAllah Bareng semua di surga nanti Di tengah-tengah kita Ada Nabi Muhammad Yang boleh diwaspadai Jangan sampai ada di antara kita Melakukan sesuatu pekerjaan Yang menjadikan orang tersebut Keluar dari surga Na'udhu billah Wallahu a'lam Disu'amu Selamat menikmati